Kenapa baik? Contoh yang baik Pak ya Nah kalau saya punya tenangan dulu Pak Karena anak-anaknya berhasil Iya enggak? Anak-anaknya berhasil Jadi orang tuanya biasa, pendidikannya rendah Mereka ekonominya biasa-biasa saja Tapi satu kampung bilang itu keluarga panutan Keluarga yang harus kita contoh Ibu kita ngomong sama kita anak-anaknya Lihat tuh keluarga situ gitu loh Nah seperti itulah kira-kira yang terjadi oleh pada diri seorang Luqmanul Hakim Jadi namanya dipilih, sosoknya dipilih Diabadikan di dalam Al-Quran ternyata kelebihannya apa? Dia benar dalam mendidik anak-anaknya Anak-anak kita menjadi bukti Pak ya Menjadi corong begitu loh Apa yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita Sehari-harinya kita Nah tentu saja kita sepakat bicara keberhasilan Bukan saja dalam pendidikan Tetapi dalam akhlak Dalam sikap Di dalam ibadah kepada Allah SWT Ibu Seharian kita sibuk di rumah Kalau mau mundur lagi Mau hamil ya Capek enggak bu? Capek berat apa tidak? Berat Wahnan ala wahnin Nah Apa yang harapan kita itu apa bu? Tentu saja harapan kita dengan semua yang kita lakukan Bapak-bapak juga kerja seharian Ya Itu apa? Ya agar anak-anaknya Ya bisa Menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Tapi Kadang-kadang kita lupa Yang dibutuhkan anak-anak kita Bukan hanya sekedar Ya Makan Uang dan sebagainya Ada nilai-nilai yang harus kita Tanamkan Ya Kita lihat ya Apa yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim Sebenarnya ayatnya panjang Pak Kalau mau dikaji bisa sampai jam 9 ini Siap enggak nih ya? Kayaknya enggak siap Kayak saya yang ditinggal sendiri nanti ya Insya Allah tadi saya sudah dipesanin Sebentar saja Usazah Baik Kita masuk Mulai dari ayat yang ke-12 Sebenarnya nih ya ya Sampai ayat 19 Ini bicara langkah-langkah pendidikan Ya Seorang tokoh pendidikan Lukmanul Hakim A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idhkala lukmanulibnihi Wahuwa ya'idhuhu Ya bunaya Latushrik Bilah Ini pertama ayat yang pertama ya Sebenarnya bisa saja Kalau mulai dari ayat yang ke-12 juga bisa Tapi saya mulai dari ayat 13 saja Maaf tadi saya keliru bilang ya Ada perhatian yang besar dulu Sebelum kita masuk kepada Nasihat pertama Lukman kepada Anak-anaknya Apa pelajaran yang pertama Bapak, Ibu Kakak, Adik Abang, Kakak Saya lupa ya Seperti itu ya Di sini Dan ingatlah Ketika lukman berkata Kepada anaknya Wahuwa ya'idhuhu Ketika dia Ya'idhuhu Itu kita sering dengar Mau'idhah hasanah Apa itu Bu? Mau'idhah hasanah Nasihat yang baik Jadi ini lukman Berkata kepada anaknya Ketika dia memberikan Nasihat yang baik Dan dia Memanggil Ya'idhuhu Bu Naya Wahai Anakku sayang Nah Saya berhenti dulu di sini ya Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Ada buku satu Yang saya pernah baca Bukunya kecil Tentang 15 kesalahan orang tua Dalam mendidik anak Saya tidak akan bahas semuanya Saya bahas satu saja lihat Bapak Di situ tertulis Kesalahan yang pertama adalah Biasanya kita Para ibu Terutama saya rasa ya Termasuk saya Bapak Ngasih pelajaran Kepada anak Ketika anaknya salah Kedapatan nih Anaknya bohong Gimana bu Kedapatan nih Anaknya Tidak menepati janji Ibu bilang Ibu bilang Nanti pulang jam 8 Misalnya ya Pulang-pulang jam 10 Nah disitu Biasanya apa yang terjadi Ibu Marah Abis marah Biasanya Ibu Kalau sudah marah Ngapain Ceramah Tuh Kayak gitu loh Nah itu ngulang-ngulang ini Ini mama ingetin ya Ini mama ngasih tau nih Ternyata disitu Ibu-ibu yang dirahmati Allah Dalam buku yang saya baca Itu kesalahan Pertama kita Yang ditangkap anak Bukan kita kasih nasihat Bukan kita ngajarin Tapi yang ditangkap Kita sedang Marah Nah ini yang diajarkan oleh Lukman Yang pertama sekali Dia berkata Kepada anaknya Dengan memberikan Mau izoh Ada gak ustad Di dalam desanya Mau izoh itu kan Ceramah kalau ada pengantin Ada gak ustad Ngasih mau izoh Hasana sambil marah-marah Gitu ada gak Gak ada Nah inilah Jadi kesalahan yang pertama Dan kita diajarkan oleh Lukmanul Hakim Wahua Yaizuhu Jadi berkata Kepada anak itu Bukan karena dia salah Kalau dia salah Pasti biasanya kita marah Kita esmosi Kita emosi Kemudian kita Bicara dengan Kuat Kita bilang Kita sedang nasehatin Kita bilang Kita sedang Ngajak riri Tapi kata anak Kita sedang Marah Masuk gak itu Nasehatnya Gak masuk Ibu Tambah lagi Di sini Lukmanul Hakim Tadi ya Izuhu Memberi nasehat yang baik Ya Bunaya Apa tadi artinya bu Ya Bunaya Wahai Anakku Sayang Sempet bu Kalau marah Panggil anakku Sayang Ibu yang di atas Sempet gak Kalau sambil marah Bilang Sempet tapi mulutnya rapat Bu ya Sayang Gitu loh Nah ini Pelajaran penting Bagi saya Jadi ketika kita Ingin memasukkan Satu nilai Kalau kata pakar Parenting bu Sebenarnya gak Masalah Nasehat Anak kita itu Orang-orang yang Baik bu Ya Ibu sering kan Nyesel Dan marah Gitu kan Minta maaf Sama anaknya Anaknya bilang Gak apa-apa Gitu loh ya Anaknya sebentar Sudah lupa Kitanya masih nyesel Anak-anak baik bu Ya Cuma kita yang salah Ketika kita menanamkan Nilai Gitu ya Jadi Perbaiki dulu hubungan Kalau Ustaz Benri bilang begitu bu Saya belajar juga ya Sebelum kita masuk Memberi nasehat Pastikan dulu Kita sedang dalam kondisi Hubungan yang Baik Pastikan dulu Anak-anak siap Menerima Apa yang akan kita Bicarakan Ketika sedang marah Wassalam bu Gak akan ada manfaatnya Oke Dan pastikan Kita bicara itu Bukan karena marah Tapi kita bicara Karena Sayang Kita bicara Kita memberi nasehat Karena kita ingin Menyelamatkan Anak kita dari Dari apa bu Dari neraka bu Ku'anfusakum Wa'ahlikum Nara Jadi kita Lomol itu Karena kita Pengen Nyelamatkan Anak kita Dari neraka Yang pertama Ternyata Pesan Yang harus Kita sampaikan Kepada Anak-anak kita Adalah Latusyrik Bilah Alah Apa artinya Ibu-ibu Jangan Syirik Saya jadi ingat dulu Pernah bikin rekaman ini Sama Pak Selamat ya Terus terah ibu Waktu saya Baca ini Pas kapan gitu Bu ya Saya seperti Anda Ceritakan Dalam hati saya Saya Mempertanyakan Diri saya Berapa sering Kita sebagai orang tua Lomong ke anak Jangan syirik Jangan duakan Allah Jangan Sepelekan Allah Jangan lupakan Allah Jangan lalaikan Allah Nomor satukan Allah Dalam kehidupan Nah kira-kira inilah Ibu-ibu yang dirahmati Allah Latusyrik Bilah Jangan berbuat Syirik Kepada Allah Ini insya Allah Saya berharap Saya berdoa Kita semua adalah Memang orang-orang Yang sudah lurus Dalam mengetahuhidkan Allah Ya Tapi ada Satu gejala Saya lihat Di dalam kehidupan kita Yang tanpa sadar Disitu menunjukkan Kita Jangan-jangan Masih belum lurus Lagi tahu Hid ya Bu Ini diabadikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Ya Ceritanya begini Ketika kita Mau naik Kapal laut Kita Biasanya gimana Bu Naik Mau naik kendaraan Mau naik pesawat Mau naik kapal laut Naik kereta api Biasanya Bapak Ibu bagaimana Berdoa Berdoa Minta keselamatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lanjutan ayat itu Allah berkata Maka ketika Dia sudah selamat Sampai di darat Tadi yang mau naik laut Iza Wom Yushrikun Tiba-tiba Manusia itu syirik Pernah gak nih kita Begini Jangan-jangan Pernah Bagaimana Bentuk syiriknya Pas mau naik kapal Doa Sama Allah Begitu selamat Sampai di darat Ya Disambut sama keluarganya Alhamdulillah ya Sudah selamat Dia bilang Alhamdulillah Kapalnya bagus Kapalnya besar Alhamdulillah Cuacanya Bagus Alhamdulillah Nakodanya Ini nakoda yang pengalaman Mirip-mirip Ketika Ibu-ibu Kita dulu Pas memelahirkan Ya Pas memelahirkan Doa gak Doa Begitu sudah selamat Datang keluarga Kasih selamat Alhamdulillah ya Lancar Dia bilang Dokter saya nih Memang hebat Gitu ya Kemudian Saya ingat Saya anak ketiga Saya anak satu Anak kedua Terakhirin di Besir Sama dokter Spesialis Karena Masih Biaya Pendidikan Gratis Begitu ya Bahasiswa Giliran anak ketiga Saya lahirin di Indonesia Mohon maaf Salah bidan Tapi saya bilang Saya seneng sekali nih Wahirin sama bidan Seneng Hebat-hebat Bidan dan A Sirik gak itu Itu sirik bu Bagaimana maksudnya Ini Allah yang mengatakan ya Ketika kita mau apa-apa Kita doa Minta sama Allah Cuman hanya menggantungkan Sama Allah Tapi begitu sudah selamat Begitu sudah itu Bidannya hebat Ya Cuacanya tadi Bagus Pilotnya Nahkodanya Bagus Atau kita bilang Suamiku Orangnya hebat Kerjanya keras Relasinya banyak Nah ini semua menunjukkan Kita memberikan Yang haknya Allah Menjadi Apa namanya tuh Seolah-olah kepada manusia Jadi berhasilnya kita Dapatnya kita Ya lancarnya kita Selamatnya kita Karena faktor manusia Ini sirik Allah yang bilang Bukan saya Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Disinilah Kalau kita perlu cerewet Saya rasa disini kita perlu cerewet Untuk mengingatkan anak-anak kita Dalam setiap aktivitas kita Ya Jangan sirik Ini bisa karena Allah subhanahu wa ta'ala Bye Bye